Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman bersama saya ya kebetulan kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang bagaimana caranya kita ngisi pulsa ngisi pulsa dari Malaysia ngisi pulsa ke kartu Indonesia ya kebetulan saya akan mengisi pulsa untuk teman keluarga teman saya di Indonesia Oke langsung saja pertama langsung kita buka aplikasinya nah oke masuk dulu jadi buat teman-teman yang belum punya file trend silahkan ikut file trend ya Oke untuk memasukkan tekan pulsa tinggal tekan pulsa Oke kalau tadi saya mencontohkan bagaimana memasukkan tentang untuk pulsa Malaysia sekarang saya akan mengirim pulsa ke Indonesia dari Malaysia melalui Petra tapi sebelumnya saya cek deposit dulu teman-teman nah ini deposit transaksi saya kurang ya cuma 7000 sedangkan saya akan mengirim 25.000 tinggal pindahkan eh tambah transaksinya mudah sekali tinggal memasukkan saya memasukkan saya akan menambahkan Rp50.000 dari deposit e-pin ke deposit transaksi oke tadi sudah saya masih Rp50.000 ya ternyata tidak bisa yang sama coba coba Rp100.000 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 tunggu dulu sinyalnya lagi error ya Nah sinyalnya sudah mulai oke nah oke berhasil ya tinggal tekan oke nah perlu dijelaskan juga eh apa sih deposit e-pin dan deposit transaksi itu jadi teman-teman jika kita memasukkan saldo dari ATM misalnya itu masuknya ke saldo e-pin ya yang di bawah ini yang ini nah nanti tinggal kita di transfer lagi ke saldo transaksi karena kalau udah di kalau masih di e-pin ini kita bisa mengambil tarik tunai ya bisa di alfamat di pokoknya di supermarket bisa diambil kembali kalau udah di transfer ke dipindah ke deposit transaksi itu udah nggak bisa diambil lagi nah itu ya contohnya oke sekarang langsung transaksi aja oke saya akan memasukkan untuk yang kalau teman-teman di Indonesia ya seperti ini ya tinggal masukkan nomor tujuan 08-58-40-78-06-71 kan terus keluar tuh Indosat ya kan saya akan mengisi mengirim pulsa ke Indonesia sebesar Rp25.000 nah disitu kan harganya Rp25.700 jadi kalau teman-teman yang Indonesia kalau misalnya berbisnis jual beli pulsa kan pasti jualnya Rp27.000 ya atau Rp28.000 ya sepertinya Rp27.000 nah disitu ada untung sekitar Rp1.300.000 oke tinggal klik masukkan pin nah sudah sukses teman-teman eh sudah sukses itu artinya pursennya sudah ditransfer ke Indonesia tuh nah jadi gampang banget kan buat teman-teman TKI misalnya buat ngirim pulsa-pursa ke saudaranya atau ke pacarnya bisa dari sini nih melalui aplikasi paytrend ataupun misalnya mau ngisi ataupun misalnya punya di Indonesia punya angsuran BPJS ya atau bayar air tiap bulan itu nggak usah bingung nggak usah kirim duit bisa bayar dari sini dari Malaysia ya oke dengan sukses aja oke teman-teman eh sekian dulu jangan lupa subscribe saya akan membagikan berbagai macam manfaat dan kemudahan dari aplikasi paytrend ini oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh